siap bertempur melawan mereka kelemahan warganet korea selatan adalah takut kepada orang barat yang berkulit putih khususnya dari Amerika Serikat namun sebaliknya warganet indonesia tidak takut kepada siapapun selama bangsa indonesia berada di pihak yang dirugikan hello guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera guys welcome back to my youtube channel guys kali ini kita akan teruskan lagi membuat bakal video reaction dan saya ingin mereaksi salah sebuah konten ya yaitu mengenai tentang bagaimana netizen indonesia terkenal paling galak sedunia ok guys yaitu dengan judulnya super sanggar netizen indonesia terkenal paling galak sedunia netizen korea aja lewat dan ini guys merupakan dari channel yaitu channel kiki koto jangan lupa guys seperti biasa like, komen, share dan juga subscribe di dalam channel ini guys seperti apakah ya ceritanya mengenai tentang netizen indonesia yang paling terkenal ya galak sedunia apapun tanpa berbahasa basi ayo kita sama-sama nonton di dalam video pada kali ini yuk guys ok guys dengan hitungan 1 2 dan 3 guys super oh my god mana yang lebih sanggar netizen indonesia atau netizen korea mana yang paling sanggar netizen indonesia dan kanets alias korea netizen atau netizen korea seringkali dibanding-bandingkan dalam hal kesanggaran dan jiwa militannya dalam jakat maya dunia betapa tidak kedua netizen beda negara ini memang terkenal reputasinya yang ganas dalam menumbangkan hal-hal yang mereka tidak sukai bahwa menyebabkan orang yang menjadi bulan-bulanannya mendadak melehoy letoy tidak berdaya kehilangan karir bahkan ada yang sampai mengakhiri hidup yang fana ini sebelum waktunya amit-amit jabang bayi sehingga tidak jarang banyak yang membandingkan manakah diantara netizen indonesia dan netizen korea ini yang lebih powerful dan punya mulut setajam silet sebenarnya saya tersenyum melihat pertanyaan ini dan membuat jawaban ini bagi saya siapapun yang kejam dunia maya bukanlah dunia nyata kalau teknologi internet hilang mulai dari detik ini saja tidak ada lagi yang perlu dibanding-bandingkan antara netizen korea dan netizen indonesia setahu saya warga net korea memang sangat kejam kepada artis-artis yang terkena skandal serta orang-orang dari negara asia lainnya warga net korea tidak pernah memberi ampun artis domestik yang terkena skandal yang melanggar norma di sana meskipun artis tersebut kaya raya ataupun rupawan tetapi hal yang perlu diingat adalah warga net korea selatan tidak seberani warga net indonesia melabrak akun media sosial baik itu IG FB Twitter milik toko-toko ataupun perusahaan kenamaan seperti Microsoft Bill Gates BWF Hananya Naftali orang kenamaan di Israel Lesha Gedans Olivier Kambart Dubes Perancis Emmanuel Macron Tottenham Hotspur Levi Rosman pemain catur terkenal Sergei Kosenko turis Bali serta influencer Rusia serta akun media sosial lainnya milik beberapa orang Amerika dan Eropa sudah banyak akun orang barat yang digembok karena panik karena diserang oleh netizen Indonesia mislandia baru contohnya juga disemprot warga net Indonesia dan akhirnya menggembok akunnya di IG akibat mendukung kapannya Papua Merdeka selama mereka merugikan Indonesia maka seluruh warga net Indonesia siap bertempur melawan mereka siap bertempur kelemahan warga net Korea Selatan adalah takut kepada orang barat yang berkulit putih khususnya dari Amerika Serikat namun sebaliknya warga net Indonesia tidak takut kepada siapapun selama bangsa Indonesia berada di pihak yang dirugikan sentimen anti barat pun juga sangat mempengaruhi mayoritas netizen Indonesia selain itu warga net Indonesia lebih solid dan penuh apresiasi kepada orang yang memuji Indonesia daripada warga net Korea Selatan selain itu warga net Indonesia dibandingkan warga net Korea Selatan juga sering membuat hoax-hoax atas beberapa figur lebih parahnya warga net Indonesia acapkali membuat hoax tentang kematian atas beberapa figur publik ataupun toko politik kenamaan yang diisukan mendahului kita semua sungguh sangat terlalu namun saya juga tidak tahu persis apakah di Korea Selatan juga ada hoaxisasi ataupun tidak banyak netizen Indonesia pun memberikan tanggapan yang beragam atas pertanyaan ini netizen berinisial P mengatakan berlebihannya Korea Selatan kalau head speech bisa sampai mengutuki untuk mati kadang banyak juga yang sampai bundir dan wow efeknya bisa boycott artis dan sampai mematikan karir artis yang bermasalah lain lagi netizen berinisial Z mengatakan betul sekejam-kejamnya warga net Indonesia masih pemaaf dan gampang lupa bahkan cenderung memaklumi misalnya ada artis yang settingan sebenarnya sudah tahu itu settingan tapi masih saja banyak yang nonton dan sangat jarang membuli sampai menyuruh orang tersebut meninggal namun sebaliknya kalau sudah kena skandal di korsel sudah hampir jaminan hidup susah sedangkan sejumlah oknum di Indonesia malah mencari-cari masalah supaya diliput media dan malah menjadi cuan karena ada semboyan hujatanmu adalah keuntunganku lain lagi netizen berinisial A yang mengatakan betul orang korsel itu segan dan takut kepada orang barat ketergantungan mereka terhadap orang barat khususnya Amerika dalam konflik dengan Korea Utara menjadikan orang korsel itu selalu merasa rendah diri dengan orang barat khususnya Amerika hal ini tentu beda sekali dengan orang Indonesia yang merasa dirinya setara dengan siapapun lebih lanjut netizen berinisial V mengatakan benar netizen Indonesia itu sebenarnya kalau dibilang gak ada takutnya sudah dinyatakan sebagai warga net tidak sopan pun masih saja maju terus pantang mundur makanya jangan coba-coba untuk nantangin netizen Indonesia kalau gak mau di unfollow rame-rame kayak si Anutuh yang dari negara Eropa Timur itu yang sempat terlibat drama settingan dengan seorang YouTuber lucunya netizen Indonesia ini juga berani mengambil risiko buktinya tidak ada takut-takutnya menyerang artis sampai yang parah kayak ngata-ngatain anaknya lah ortunya lah dan ngancam-ngancam meskipun risikonya pas di real life mereka siap-siap ketemu di hotel Perodeo emang kocak deh netizen Indonesia ini limited edition limited edition berinisial B mengatakan orang Indonesia kalau ngebully artis atau pejabat juga gak ngotak tapi kebanyakan yang dibully masih santoy aja tuh dan walaupun depresi kayak masih bisa diatasi kalau dilihat dari luar jadi menurut saya keganasan netizen Indonesia sama Korea dalam bidang bullying hampir sama tapi dampak yang tampak dari netizen Korea jauh lebih besar sebab mental orang Korea sama Indonesia itu jauh berbeda jauh berbeda kriya lain berinisial J berpendapat beda pemikiran sih kayaknya orang kita berani ngebully tapi dibully juga gak takut-takutnya lihat aja mental artisnya udah kena teror dan dikatain segala macem pun juga masih santai aja contoh saja artis X itu udah dibully malah justru galakan dia daripada netizen gadis cantik berinisial M ikutan menyanggah bahwa mereka sepertinya bukan hanya peduli soal uang tapi juga sangat konsies dengan self-image mereka kalau mereka diberitakan yang buruk atau seperti case Korea GH dan mantan yang sampai ngancam-ngancam mau merusak imagenya secara total itu mungkin memberi mereka pukulan yang sangat besar untuk mereka perlu diingat pada kasus artis GH ini dia memang sudah depresi ditambah lagi tindakan mantannya ini makin menjadi trigger untuk dia sehingga akhirnya bundir lain lagi pria mapan dan tampan berinisial A mengemukakan pendapatnya bahwa Indonesia dari dulu modal tempur tidak melihat siapa mereka kalau sudah pihak kita yang dirugikan maka dihantam saja dan lagi mbak berinisial A ini mengatakan anu Indonesia itu buliannya kejam tapi lucu eh gimana ya contoh kecilnya adalah saat mas Levi dibully kemarin sebagian malah ngomong come to Indonesia play chess face to face with Mr. Dadang in the post ronda bla 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 terus dibalas lagi sama netizen yang lain don't forget to have some coffee merek kopi intinya gitu-gitulah malah bikin ketawa dan itu mereka komen di twitter mas Levi nya sendiri jadi menurut saya sebenarnya lebih kejam netizen Indonesia daripada Corsell tapi netizen Indonesia juga lebih santai makanya kalau ada selebriti dibully walau mereka sibuk klarifikasi sana-sini mereka juga lebih santai menghadapinya tentu saja masih ada faktor lain ya yang membuat selebriti Indonesia tidak sampai bundir seperti di selebriti Korea kalau Corsell kayaknya netizennya serius-serius gak bisa diajak bercanda makanya selebriti di sana kena bully juga gak bisa mikir santai akhirnya sampai ada yang bundir deh gak maksud overproud sih tapi syukurnya kadang netizen Indonesia itu kalau ada masalah trending itu gampang banget di counter atau dikasih pengalihan isu atau habis ada suatu masalah juga cepat banget lupanya dan gak bertahan lama karena ada masalah baru yang fresh from the oven yang bagus untuk diributkan lalu komentar di atas ditimpali juga oleh seorang mahasiswa berinisial D soalnya netizen Indonesia itu masih banyak yang bijaksana pemaaf pengasih dan penyayang separah apapun kasusnya suka ada aja yang bilang kasihan udah maafin aja dosa biar urusan dia sama Tuhan selanjutnya wanita kocak berinisial I mengatakan menurut saya perang dunia 1 dan perang dunia 2 adalah perang senjata sedangkan perang dunia ketiga adalah perang bacot dan Indonesia bersama netizen julidnya sangat siap untuk menghadapi perang dunia ketiga alias perang bacot ini jadi mari kita kuasai dunia saya mendengar penjelasan ini guys ada saja pendapat netizen Indonesia namun yang jelas meskipun sangar di medsos namun masyarakat Indonesia secara umum sangat cinta dan sayang dengan negara Indonesia tercinta sehingga muncullah istilah sing ada lawan atau mungkin juga istilah lain senggol bacok ataupun sejenisnya sungguh kreatif dan terkadang juga cukup membagongkan jadi bagaimana menurut pendapat anda bagaimana menurut pandangan anda bilang admin guys ok guys demikianlah sebentar tadi video dari channel Kiki Kotor mengenai tentang tajuk yang dibahaskan mengenai tentang super sanggar netizen Indonesia terkenal paling galak sedunia netizen Korea aja lewat ini adalah merupakan perbandingan diantara netizen Indonesia dan juga korsel dimana kalau kita dapat lihat dimensi mereka itu kayaknya sama aja ya dari segi bullynya dan sebagainya tetapi mungkin dari segi mental ataupun perkara-perkara yang membuatkan sangat-sangat berbeda mungkin dari segi santainya walaupun dibully tapi mereka tetap santai ya guys jadi itu merupakan salah satu perbedaan dan juga perbandingan diantara netizen Indonesia dan juga netizen dari Korea Selatan apapun kalau saya lihat dalam chat-chat ataupun message yang diberikan komentar dalam video pada kali ini saya melihat ya banyak ya warga-warga netizen Indonesia bagitahu kita bangsa pejuang sesiapa pun yang melecehkan tentang Indonesia kita tetap lawan masyarakat Indonesia mewarisi dari para neluhurnya menjadi bangsa pejuang ya memang benar-benar sekali guys jadi ini satu perkara yang sangat-sangat untuk kita melihat ya bagaimana dunia alam maya kalau kita lihat memang sangat-sangat beda kalau kita ketemu di alam yang nyata ya guys jadi ini satu hal yang bagi saya sangat-sangat boleh kita menilai dan juga memperkatakan tentang bahawa netizen Indonesia memang dari segi pejuangnya itu guys tidak boleh kita nafikan tidak boleh kita sangkalkan karena ia memang satu-sangat yang luar-luar biasa jadi apapun memang walaupun dibully kita tetap santai kita tetap menjadi seorang manusia yang melihat dimana ya penilaian diantara kebaikan dan juga dari segi keburukan jadi apapun itu salah satu perkara yang harus kita nyatakan bahawa netizen Indonesia bagi saya warga plus 62 memang sangat-sangat keren ya mereka kalau dimanapun apapun konten yang melibatkan tentang Indonesia pasti mereka akan ya menyokong ya dan juga mendokong kalau ada beberapa perkara yang orang kata menyentuh ya tentang sensitif dan sebagainya orang Indonesia akan tetap berlawan guys tetap akan menentang tetap akan melawan karena dari segi nasionalisme mereka itu guys memang pejuangnya itu memang sangat-sangat luar biasa sangat-sangat tinggi guys jadi itu adalah menurut apa yang dapat saya komen dan juga tentang di video kita pada kali ini menurut kalian bagaimana kalian boleh turunkan di ruangan kolom komentar mungkin ada lagi beberapa perkara yang perlu kita tambahkan sebagai satu manfaat dan kita perlu wajib tahu tentang bagaimana warga plus 62 dari negara Indonesia apapun saya ucapkan terima kasih kepada admin Kiki Koto karena banyak membahaskan tentang perkara ini untuk sama-sama kita ketahui lagi lebih lanjut tentang dari negara Indonesia oke guys itu saja Rengkel kita akan bisa ketemu lagi di video-video yang akan datang guys sampai jumpa lagi LF Indonesia LF Malaysia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tadah Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya